Seperti inilah upgrade terbaru dari BKL Blog Video Nah ini adalah downpad untuk hondam video Selamat datang di MDK Exhaust Channel Dan ketemu lagi dengan saya Berkarya di atas membahas mengenai Paket tema semi full-time nalpot MDK Exhaust Kayak apa? Kayak ini Nah buat teman-teman dimanapun kalian berada di dunia nyata Ataupun di dunia goib Bagi yang belum tahu Bagi yang belum paham mengenai kenalpot mobil racing Nah wajib tonton video ini sampai habis Jadi untuk pergantian kenalpot MDK Exhaust Di sini ada beberapa opsi Untuk yang pertama adalah pergantian full system Kemudian yang kedua adalah semi full system Buat teman-teman pasti sudah tahu Yang full system itu apa saja Khususnya untuk Honda Mobilio Jadi pergantian downpad frontpad Kemudian resonator dan centerpad Kemudian untuk maver dan pole on Nah untuk semi full system itu sendiri adalah Versi light-nya full system PNP Ya maksudnya downpad frontpad Kemudian maver dan pole on Nah untuk resonatornya masih pakai yang ori Dan untuk pergantian semi full system itu sendiri Dari segi budgetnya lebih terjangkau Kemudian dari segi suara mavernya juga sudah lumayan keluar Mantep lah ya Nah pokoknya dibanding pergantian maver aja Khususnya untuk Honda Mobilio itu pergantian maver only itu suaranya masih kurang Ya karena downpad frontpadnya masih ori Nah seperti apa sih untuk downpad frontpad untuk Honda Mobilio Nah ini dia Ini adalah downpad dan frontpad untuk Honda Mobilio Nah masangnya seperti ini Kerak kerak seperti itu ya Nah ini adalah downpad untuk Honda Mobilio Frontpad untuk Honda Mobilio Nah untuk downpadnya disini berbeda dengan downpad pada umumnya ya Disini kita bikin 90 derajat disini ya Jadi untuk meminimalisir adanya turbulent pada engine ya Jadi lebih lost Wah mantep gitu jadi lebih aksemerasinya lebih josh Dan kemudian dari sirkulasi gas buangnya juga jadi lebih lancar Disini sudah ada RGR ya Ini memang agak mirip dengan Honda IS GK5 Tapi berbeda ya Untuk letaknya disini berbeda Nah untuk frontpadnya disini kita bikin sesuai dengan yang ori ya Lakukannya disini sudah pas dengan yang ori Jadi pastinya disini untuk pemasanganannya itu tidak mentok sana sini ya Jadi sudah pas Pokoknya sudah plug and play Plug and play Untuk lubang sensornya disini sudah pas Kayak yang bawaan Jadi tidak perlu minda-minda kabelnya terlalu geser sana Geser sini jadi sudah pas Letaknya sudah pas NDK exhaust Nah disini untuk playdash nya Playdash nya juga disini sudah Pokoknya tinggal pasang saja Jadi kalau misal pemesanan domen frontpad only Untuk center pipe nya pasti pakai yang bawaan itu tinggal pasang saja Jadi tidak perlu merubah-rubah apapun Tinggal plug and play Tinggal bawaan saja Seperti itu Nah ini adalah maver Dekanal 2 V3 NDK exhaust Ini adalah maver yang terbaru pada tahun ini Yang kita sudah launchingkan Dan seperti inilah upgrade terbaru dari Dekanal 2 V2 Dari bodinya kita perpanjang Kemudian untuk moncongnya disini sunblast Disini juga warnanya ungu Disini ada logo NDK exhaust Dan disini sudah tidak pakai dengan kode QR Tapi disini sudah emblem Ini Dekaseries Dekanal 2 V3 Suaranya bass kering Bass kering nya lebih pulen Lebih buket Lebih mantap Lebih enak Lebih cos Untuk ball on nya disini Ball on nya sudah kita bikin Sudah kita mal Pokoknya sesuai dengan yang ori Jadi tinggal pasang saja Kemudian disini gantungannya juga tinggal pasang saja Kita nanti cantolin ke karet nya Nah ini untuk gantungan yang satunya Karena di ball on Honda Mobilio disini ada 2 gantungan ya Di bagian pipa dan di bagian depan Nanti seperti ini Kurang lebihnya memasangnya seperti ini Nah untuk celakopo nya disini juga sudah pas Sudah mantap Nanti buat teman-teman Honda Mobilio dimanapun kalian berada Yang kepengen pesan juga seperti ini Wajib banget konsultasi terlebih dahulu sebelum membeli Biar nanti bisa kita sesuaikan apa mobilnya permintaannya Nah nanti buat teman-teman Honda Mobilio dimanapun kalian berada Yang kepengen beli paket hemat semi full system NDK exhaust Apa sih keuntungannya Nah untuk yang pertama Dari segi suara maver nya jadi lebih keluar Kemudian dari segi tarikannya juga mantap Dari segi konsumsi BBM juga jadi lebih efisien Lebih jos gandos Dan untung yang ketiga adalah Tanpa harus memotong pipa kenal potori Ataupun menambah pipa Untuk pemasangannya juga jadi lebih mudah Lebih gampang Jadi tinggal copot yang ori Kemudian pasang saja Untuk dompet prompe nya Ataupun maver pull on nya Seperti itu Nah mungkin segitu saja untuk review Semi full system NDK exhaust Untuk Honda Mobilio Ini nanti buat teman-teman mobil lain Honda JS GK5 Honda JS G8 Atau Honda Brio Mungkin request Untuk semi full system ini Bisa langsung hubungi NDK exhaust Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi Ada tulisan link Terus slash NDK exhaust Pilih Whatsapp untuk konsultasi terlebih dahulu Biar kita bisa menyesuaikan apa yang kalian mau Dan apa yang kalian butuhkan Dan untuk pemesanannya bisa langsung Kunjungi Tokopedia dan Shopee NDK exhaust Kemudian jangan lupa subscribe channelnya NDK exhaust Biar nanti teman-teman terupdate mengenai Nalpot-ngalpot terbaru Review terbaru Cek pemasangan terbaru Dan lain sebagainya Oke saya berganti urur diri Sampai jumpa di next video selanjutnya Mungkin kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa NDK exhaust Salam Mor